Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang belakangan ini menjadi berita yang besar hari ini kita sudah kedatangan orangnya kita akan ngobrol, kita akan dengar ceritanya seperti apa jadi kalau teman-teman tidak tahu saya inginkan lagi bahwa beberapa hari kemarin itu ada sebuah berita viral tentang salah seorang pendaki yang terjatuh di salah satu jalur pendaki antinjani yaitu jalur Torean yang memang dikenal sebagai jalur yang cukup rawan rawan dalam arti medannya dan juga konon katanya disitu wilayah yang cukup mistis bicara mistis nih tapi beritanya kemarin itu adalah tentang salah seorang pendaki yang jatuh nah jatuhnya ini sebenarnya bisa menjadi hal yang jadi pelajaran buat kita tapi karena ada statement bahwa ternyata jatuhnya itu bukan kaleng-kaleng nih dari ceritanya bahwa jatuhnya itu karena ada unsur dari goib seperti itu akhirnya berita ini jadi ini ya jadi perudahan kontra beberapa orang yang mengamini cerita itu bahwa dia memang jatuh karena pengaruh dari yang goib-goib itu dan ada sebagian orang yang tidak percaya dan lebih memilih bahwa oh ini karena keteledoran dan lain sebagainya nah hari ini kita akan ngobrol langsung dengan salah seorang dari ada berapa gitu pendaki pada hari itu yang turun duluan dan dia bisa bercerita lebih banyak ke kita oke selamat datang Nengmaya ya ya akhirnya datang ke Imaji TV dan kita berterima kasih banget sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini untuk berbagi dengan kita tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih kenalan dulu dong kita kenalan dulu Nengmaya itu lahir besar sekolah di mana gitu apakah memang udah dari dulu di lombok atau gimana gitu oke saya berterima kasih sama Imaji TV oke pertama perkenalkan nama saya Maya saya adalah salah satu tim pendaki bersama korban ya korban yang jatuh korban yang jatuh akan tetapi kami yang diisukan bahwa kami adalah meninggalkan mereka jadi kami empat orang nih ya empat orang memang kami duluan bukan meninggalkan mereka kami duluan untuk mengejar waktu agar untuk mengejar waktu kerja oke kita hold dulu kenalan dulu yuk terus nih oke jadi teman saya Maya saya di lombok itu mulai dari 2018 pas gempa oh baru-baru berarti ya iya baru-baru jadi saya besar di Papua tapi memang asli lombok asli lombok saya besar di Papua dan saya juga baru tahu lombok itu dari 2018 oh gitu jadi memang kecil besar di Papua lahir di Papua juga iya lahir lahir di lombok terus dibawa ke Papua besar di sana gitu dan belum pernah lihat lombok lagi belum sama sekali pernah lihat lombok dan tahu apa namanya memiliki jiwa-jiwa alam gini selama ada di lombok ini iya 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 dulu di Papua nggak pernah mulai eksplor ya mulai eksplor ya karena mungkin di lombok udah mulai dewasa gitu mulai independen lah gitu jadi bisa kemana-mana oke jadi apa namanya begitu 2018 ke lombok itu langsung eksplor aja gitu ya sebenarnya belum sih karena belum ada teman sama sekali waktu itu iya 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 oh iya harus berteman dulu iya harus berteman cari teman di Instagram blablabla akhirnya dapat dan diajak trip terus tiap minggu tiap minggu keterusan akhirnya pengen nih penasaran sama yang namanya Rinjani gimana sih gitu benar kalau lihat teman-teman kalau lihat Instagramnya Rengmaya ini aduh pasti ngiler deh pengen ke lombok gitu karena feednya tuh luar biasa teracun banget oke terus akhirnya ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi lah sejiwa gitu yang sering mendaki gitu iya sering mendaki sering eksplor sering eksplor tempat-tempat hidden place hidden place di lombok terutama iya iya jadi kita memang dengan tujuan untuk memperkenalkan wisata-wisata yang masih tersembunyi di lombok nah ini keren banget nih itu tujuan kita juga iya iya jadi orang-orang taunya di Instagram wah ada ini rame kayak gitu tapi sebenarnya itu ada ada baik dan gak baiknya juga sih ya bener sih gak baiknya tuh kalau ketemu anak-anak alai yang tujuan mendakinya itu cuman buat konten cuman buat selfie segala macem itu kan mereka kadang gak ini ya gak melihat apa gak menjaga dan lain sebagainya lah kayak gitu kita juga sebenarnya karena konten juga ya cuman kita tahu posisinya dimana ya kita harus bisa lebih menjaga diri ya iyalah harus konten gitu kan iya gak ada salah konten itu gak salah cuman kan harus menjaga juga jangan sampai merugikan diri sendiri terutama dan merugikan alam juga gitu nah kemudian akhirnya kemarin itu kalian mendaki Rinjani nih ya berempat dari Mataram dari Mataram berempat berempat oke dan ketemu dengan tim lain tim lainnya itu kita ketemu di Suele ya di Suele nah pendakiannya ini melalui jalur Torean Sembalun Torean Sembalun Torean namanya ya oke kemudian terjadilah cerita yang viral itu nah coba sekarang kita masuk ke situ nih ceritanya seperti apa nih dari awal dari awal ya dari mungkin dari planning kalian deh oke dari planning saya dari planning kami ya bukan saya pribadi dari planning saya jadi kita mendaki waktu itu planningnya 4 hari 3 4 hari 3 malam 4 hari 3 malam mulai tanggal mulai tanggal 18 mulai tanggal 15 sampai 18 oke oke nah habis itu ini kan planning kita hari pertama di jalan menuju pelawangan hari kedua summit plus turun danau dari Sembalun nih nah dari ya dari Sembalun hari ketiga itu kita sudah harus stay di dalam untuk istirahat dan hari keempat kita pulang oke itu planning kita pulangnya lewat jalur Torean oke saya rasa pendaki lain juga akan membuat planning yang sama seperti saya ini gitu kan karena kita waktu istirahat waktu istirahat di danau itu sudah pasti hari ketiga ya akan tetapi si korban si korban ini ya ini perlu disebutin gak namanya gak perlu ya terserah sih gak perlu lah ya iya iya gak perlu disebutin sih tapi cuman memang di beberapa media kan juga ditulis namanya tapi yaudah oke jadi si korban ini hari pertama memang kita sudah sama-sama sampai pelawangan nah ketika hari kedua kita planning kita untuk summit plus turun danau si korban ini malah stay di pelawangan oke ketemu sama si korban yang jatuh ini dimana dan sama siapa lagi kita udah planning memang dari awal dari jauh-jauh hari untuk ketemu di untuk ketemu untuk jalan bareng untuk jalan bareng oke mulai jalan bareng kita mulai jalan bareng dari kita ketemunya di Suele waktu itu di pertigaan Suele terus kita ketemu lagi tunggu teman-teman yang lain itu di danau enggak di Sembalun Sembalun oke oh sebelum naik iya sebelum naik jadi kita nginep di salah satu warga di sana temannya korban ini terus kita berangkat pakai pickup sama-sama sampai parkiran sampai setarnya pendakian kita sama-sama kita dari situ semua sama-sama ya dan kalian tetap dengan planning kalian berempat dari awal bukan planning berempat sebenarnya planning kita semua ya enggak sampai pulangnya itu loh iya sama berarti sama oke kalau dari awal berangkat sampai pulangnya itu memang sama semua planning kita pas banget hanya saja hari kedua dan hari ketiga saya dan teman saya dan keempat teman saya ini sudah sesuai planning tapi si korban dan sembilan orang lainnya tidak sesuai planning gitu jadi yang seharusnya hari kedua itu mereka summit plus turun danau tapi si korban masih stay di pelawangan waktu itu summit puncaknya Rinjani maksudnya dan seharusnya hari ketiga itu sudah ada di apa namanya di danau untuk istirahat itu pun kita juga sudah seperti itu sesuai plan sedangkan si korbannya ini hari ketiga itu baru mereka kesamit ke puncak Rinjani terus terlalu berarti muncak itu enggak samaan enggak samaan karena memang mereka mungkin ada yang cedera jadi mengurungkan berapa orang itu itu kurang lebih pokoknya selain dari empat ini selain dari empat ini mereka ke puncak kira-kira berapa orang mereka ada lebih dari 5 orang 10 orang tapi bagiannya itu sudah sudah ke puncak jadi sekitar berapa orang ya 5 atau enggak 6 orangan oh berarti ke puncak itu enggak ini ya ke puncak itu enggak langsung rame-rame enggak enggak langsung rame-rame tapi sebenarnya seharusnya itu kita hari kedua sudah ke puncak tapi karena mungkin keadaan yang tidak memungkinkan jadi mereka untuk meniatkan ke puncak itu hari ketiganya tapi itu juga sudah keluar dari jalur planning kita enggak sesuai planning kita nah akhirnya kita sudah sampai di danau hari ketiga baru mereka turun di danau itu hari ketiga itu pun mereka enggak cari kita oh gitu kalau memang satu tim mereka harusnya cari kita kita juga kita enggak cari mereka juga waktu itu karena apa namanya danau rame ya waktu itu ya iya benar banget danau rame banget mungkin mereka juga enggak cari kita karena keadaan capek jadi kayak enggak mungkin cari kita karena banyak orang juga kan jadi susah untuk mencari kita cuman teman saya waktu itu si Ridho si Ridho itu lagi mau cari sinyal ke towernya danau segara anak akhirnya dia ketemu sama si tim yang ini sama tim korban akhirnya disitulah gabung lagi oh udah sampai sini kok apa namanya kok kita enggak ketemu enggak enggak saling cari enggak saling cari enggak saling cari gitu saya juga enggak tahu gimana mereka anunya kan terus abis itu bantu-bantu lah si Ridho ini bantu masakin mereka pokoknya disini enggak ada miskomunikasi lah enak enak gitu dan kita turun ke danau itu pun duluan dengan atas izin kebersamaan jadi enggak ada miskomunikasi dari antara kita duluan dan mereka udah sepakat bersama pokoknya enggak ada miskomunikasi akhirnya si Ridho ini dia bantu-bantu udah saya juga tahu udah tim datang timnya mereka datang saya naik ke sana saya ikut saya ikut ke sana ngobrol-ngobrol seperti biasa oke setelah itu apa namanya setelah Ridho bantu-bantu menyiapkan makan gitu kan akhirnya kita izin nih sama mereka lagi si Ridho nya memang si apa namanya atas permintaan saya juga saya bilang sama Ridho Ridho kalau bisa enggak izinin izinin kita untuk kita balik dulu maksudnya bukan balik duluan balik lebih awal di hari keempat ini balik lebih awal supaya saya supaya kita tuh enggak dapat kemalaman di di jalan dan ngejar waktu kerja besoknya harus kerja besoknya harus kerja itu yang kita kejar waktu bisa enggak bisa tanggal 19 kita harus sesuai planning di awal oh iya mai nanti saya tanya sama Bang Ji gitu kan sama Bang Ji untuk izinnya supaya biar enggak ada apa kesalahpahaman nantinya oke kalau gitu nah setelah Ridho minta izin sama mereka mereka mengiakan gitu jadi bagi kami oh enggak apa-apa dong berarti udah selesai gitu jadi kita enggak ada yang namanya enakan lagi yang penting kita udah kasih tau mereka sama-sama tau juga kita enggak meninggalkan disini akhirnya hari keempat itu kita pulang jam 8 kalau enggak setengah sembilanan dari Dano Segara Anak pulang lewat Torean Torean iya jadi kita tuh pulangnya jam 8 kalau enggak setengah sembilan dari Torean sampai di parkiran itu kita jam 5 atau enggak setengah naman kurang lebih sedangkan si korban ini sama tim yang lainnya itu jam 5 jam 6 pagi enggak sore-sore oke berarti akan nginap lagi nih enggak 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 nginap kita langsung jost ke langsung jalan oke oke oh iya benar karena tanggal 19 kita mau kerja nah habis itu tim yang dari korban ini 10 orang ini saya enggak tahu mereka setar dari Dano Segara Anak itu jam berapa intinya di tepat di apa namanya di air terjun terjadinya korban terjatuh ini itu sekitar jam 5 anak sekitar sekitar jam 5 anak artinya kalian di air terjun itu enggak ketemu lagi sama mereka oh berarti berpisahnya itu emang dari danau itu kalian langsung pulang mereka nyusul akhirnya mereka ke air terjun salah di jam yang berbeda berbeda pokoknya kalian udah duluan setelah kalian izin tadi kalian udah langsung pulang aja gitu oke dan mereka baru jalan akhirnya kejadian di air terjun itu nah sebenarnya kalau memang kita tahu waktu kita pernah lewat jalur torian kita harus bisa membaca waktunya sedangkan dari Dano Segara Anak menuju torian itu udah kan cukup lama nih ya maka waktu berapa lama itu sekitar 3-4 jaman oh iya itu udah normalnya normalnya sekitar 3-4 jaman itu harusnya kita sudah bisa baca waktu tapi yang saya masih pertanyakan kenapa tim ini tidak bisa membaca waktu itu tidak bisa mengatur waktu itu yang seharusnya mereka lebih cepat lebih dulu agar tidak kemalaman di hutan tapi jam segitu mereka masih di air terjun torian dan setahu saya juga naik kering jani itu kan ada durasinya ya dikasih ya sama TNGR ya durasinya memang 4 hari waktu itu dan itu udah hari ke 3-4 udah hari ke-4 dan memang udah harus pulang udah harus pulang itu yang kita kejar biar bisa check out dan gak di blacklist maksudnya iya iya itu kan itu yang kita kejar kalau yang dikejar banyak lah jadinya kan pertama harus kejar kerja besoknya kedua supaya tidak di blacklist supaya gak di blacklist ketiga saya dengar kita kan juga mengaku ya bahwa di gulung itu juga hal-hal mistis itu kerap terjadi apalagi waktu itu saya dengar dari cerita-cerita bahwa Nengma juga lagi tanggal merah dengar itu maru juga ya menjaga-jaga menjaga-jaga supaya kita gak kena malam di hutannya karena memang yang ini yang seremnya di hutannya katanya itu yang kita jaga-jaga dan saya meminta kepada 3 temen saya ini untuk jaga saya juga makanya kita harus buru-buru gimana nih supaya kita gak sampai di hutan itu malam gitu itu yang kita kejar jadi kita saja istirahat 5 detik jalan 5 detik jalan mengejar waktu dan kalian gak mikir bahwa mereka itu tidak menerima karena pada akhirnya kan yang dari story-story yang kalian yang war aku baca jadi yang jadi permasahan di korban yang jatuh ini dari story itu ya bahwa yang menyebabkan mereka akhirnya ditegur katanya ditegur ya oleh makhluk itu karena kalian berempat itu tidak samaan sama mereka itu yang kami gak terima oke jadi disitu permasalahannya oke sebelum ke situ kejadian itu deh seperti yang yang mayat tahu kejadian di air terjun itu seperti apa nah jadi dari laporan tim ini ya dari laporan si korban waktu itu malam jam 8 kalau gak jam 9 itu dia langsung bilang kayak gini tolong dong teleponin pihak TNGR supaya evakuasi si Oji dia bilang kayak gitu dari tim itu dari tim itu kita sudah hubungi ke kalian kita iya menghubungi kita pokoknya terus habis itu katanya kenapa Bang Ji Bang Ji itu dia jatuh di air terjun toren dia bilang kayak gitu kaget dong kita otomatis kan kita mikirnya dari atas ke bawah serem banget kaget gitu karena kita dapat laporan seperti itu nah seperti itulah yang kita laporkan ke pihak TNGR oke dengan cepat dengan gercep karena kalian memang tidak ada disitu iya karena kita gak ada disitu kita dapat laporannya seperti itu maka itu yang kita sampaikan kepada pihak TNGR nah setelah itu kurang lebih dari satu jam laporan kita di asesi sama pihak TNGR kurang lebih dari satu jam dengan alasan seperti itu dengan alasan dengan alasan yang kita laporkan itu sesuai lah pokoknya kita belum tahu nih alasan yang sebenarnya seperti apa kronologi yang sebenarnya seperti apa kita belum tahu karena juga panik karena kita panik jadi apa yang kita sampaikan sesuai apa yang mereka sampaikan ke kita gitu kan nah setelah itu semua baik-baik saja sampai disuai lah itu kita masih ngabarin mereka kan masih ngabarin tim gimana tim evakuasinya kita bilang sama mereka ya kita bilang sama mereka tim evakuasi sudah mau otw oh oke terima kasih katanya itu oh iya nah jam 1 pokoknya setiap jam itu kita nanya tim evakuasi udah datang belum karena kalian juga khawatir kan iya khawatir tim evakuasi udah datang belum dari tim sana bilang belum lagi jam 2 kita tanya tim evakuasi udah datang belum belum pokoknya kita tuh selalu menanyakan tim evakuasi ini udah datang apa belum dia menyakinkan kadahannya dia seperti apa setelah itu jam 5 karena kita udah ketiduran udah sampai mataram gitu ya kita jam 2 malam itu udah sampai mataram udah ketiduran terus besok paginya jam 9an kalau gak salah dari tim saya yang 4 orang ini ya temen saya tanya sama sih tim sana kan dia bilang gimana keadaannya korban gitu kan oh iya udah dievakuasi nih udah sampai di bawah bla 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 gitu oh berarti udah aman oh iya salam deh sama korban oh iya udah gitu pokoknya udah selesai semua masalah gak ada masalah iya gak ada masalah gak ada masalah kalian sudah membantu dengan sebisa kalian kita sudah bertanggung jawab kita tidak lepas tangan itu yang kita ingin itu karena kalian tahu karena dikasih tahu itu pun kalau misalnya tadinya tidak dihubungin kalian kalau tidak tahu ya tidak ada tidak ada masalah juga kalau kita tidak dikasih tahu ya kecuali karena ini kita duluan yang dikasih tahu dan kita pernah saat perjalanan jadi punya rasa tanggung jawab kita punya rasa tanggung jawab disini kita tidak lepas tangan kita tanggung jawab atas anunya korban itu terjadi korban itu sampai sini kita udah biasa saja terus saya bilang sama teman-teman gini kita jangan posting apapun jangan bikin story apapun pendakian ya jangan bikin story pendakian jangan posting pendakian untuk menghargai si korban itu peduli kita pertama walaupun sebenarnya punya stock foto bagus-bagus nih banyak sekali stock foto kita gitu kan sampai sekarang belum posting tapi tahan dulu karena ada teman kita yang lagi kesusahan menang usibah gitu oke kita tahan oh iya dah begitu kata teman-teman baiklah oke udah setuju semua besok kalau ada uang waktu kalau gak kerja kita apa namanya sempetin jenguk ya oke teman-teman bilang oke kita udah punya niat untuk menjenguk gitu nah setelah itu semua baik-baik setelah satu hari setelah satu hari kita di Mataram kedua harinya kalau gak salah ya kurang lebih sekarang waktu itu HP saya mati total gak ada komunikasi sama mereka semuanya akhirnya si Erido ini dia ke tempat kerja saya dia bilang kayak gini May saya mau ke Lombok Timur ngapain saya mau jenguk si korban gitu kan kenapa gak ajak saya saya bilang kayak gitu terus soalnya kita ini apa namanya ada kesalahpahaman ada isu bahwa kita disalahkan atas jatuhnya korban hah kaget dong kita kok bisa mana coba lihat dia bilang kayak gitu dikasih lihatlah screenshot dari story si kita sebut saja ya Tony oke si Tony Zawud ini saya lihatlah story-nya si Tony Zawud ini membuat pernyataan bahwa saya baca aja lah ya biar gak pedro oke oke kemana di sini dia buat pernyataan bahwa nah dia bilang si Tony ini dia bilang seperti ini di pernyataannya dia di story-nya dia langsung semalam 20 Mei Bang Ji cerita ke kami ada kesalahan saat turun lewat jalur Torian karena dari 18 orang yang turun ada 4 orang teman Bang Ji yang duluan pergi meninggalkan tim dan Bang Ji bersama teman-temannya yang tersisa di belakang otomatis 4 orang adalah kami semua orang tahu itu adalah kami tanpa disebutkan namanya nah menurut dia kalau naik ber 18 orang artinya pas turun harus barengan 18 orang dan di sini digaris bawah ini dengan huruf kapital semua jangan seenaknya saja pergi duluan meninggalkan tim demi tujuan keegoisan pribadi lebih dulu sampai di bawah jadi itu sudah salah pertama pernyataannya sudah sangat salah ini yang kami tidak bisa meninggalkan kemudian egois seenaknya saja padahal tadi tadinya seperti cerita kalian kalian sudah sepakat bahwa kalian akan jalan duluan kalau misalnya mereka tidak setuju yaudah bilang aja kita harus turun bersama kita harus sama aneh harusnya mereka bilang tapi mereka tidak bilang di situ mereka tidak bilang sama sekali dengan alasan katanya apa namanya udah capek dengan gak tau lah alasannya mereka ada alasan iya ada alasan kenapa gak bilang kenapa gak bilang dengan alasannya seperti itu biar kita bisa terima gitu kan biar kita bisa memikir dua kali akhirnya gara-gara satu story ini jadi besar betul sekali karena kalian juga akhirnya menjawab story juga iya kita mempermasalahkan karena story ya bukan yang lain-lain nah jadi disini kalau aku lihat bang Z ini bukan orang yang menyebarkan ini bukan orang yang speak up gitu cuman bang Z ini dijemuk oleh temannya ini bercerita ke situ akhirnya mungkin ketrigger lah gitu dia denger ceritanya akhirnya dia bikin story seperti itu tapi itu atas izinnya korban oh gitu jadi si korban ini jadi si Tony sebelum meng-up story ini izin dulu dia izin sama si korban oke dan si korban sudah membaca semuanya baru diizinkan salah itu yang kamu tidak terima lagi oke kecuali mungkin ya mungkin kalau anehkan dia tidak izin kita bisa salahin si Tony-nya aja tapi karena ada izin dari si korban jadi dua-duanya salah iya iya kayak satu story itu pula mereka berdua mereka berdua gitu dan dirinya sama si korban juga akhirnya disitu kalian kayak lebih tidak terima lagi story war gitu ya iya iya itu yang pernyataan pertama pernyataan pertama saja udah kami tidak terima nah disitu juga oh iya oke lanjut oke disini pernyataan kedua bahwa dari keegoisan empat orang itu empat orang adalah kami bang Z ditegur korban ini ditegur ditegur dalam gurung jadi korban oke terus sama penghuni torian karena kesalahan empat orang yang meninggalkan empat belas orang wow jadi sudah digarisbawahi kalian ada member jadi sudah digarisbawahi bahwa jatuhnya korban atas kesalahan kita dalam gotik halmistis iya 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 disambung-sambungkan dengan halmistis disambungkan dan kalian jadi yang bersalah menurut mereka nah jadinya itu awal dari keributan kemarin iya benar sekali sampai akhirnya ini menjadi berita nasional betul gila sih maksudnya gara-gara gara-gara hal satu-satu story yang harusnya tuh kalau memang benar seperti itu harusnya kan sampaikan langsung aja gitu misalnya lewat DM mungkin kalau saya sih ya kalau saya DM aja kalian gitu marahin kalian misalnya eh gara-gara kalian nih bang ini jadi jatuh gara-gara kalian gini-gini kan santai kan enak kan kalian mau lanjut ribut disitu juga gak masalah atau kalian mau mengiakan juga gak masalah karena itu wilayah kalian sendiri tapi ini kan sudah jadi ranah umum dan pada akhirnya di up di berita lokal kemudian jadi berita nasional ini kan udah bukan berimbas kepada cuma nama baik kalian tapi juga ke nama jalur itu gitu jalur Torian itu gitu nah aku dengar-dengar karena berita ini ada beberapa yang cancel untuk lewat situ iya bener bener banget jadi ada temen saya dan termasuk saya juga karena mereka takut iya mereka takut lewat jalur Torian ini gara-gara isu yang beredar ini nah itu sudah sangat berpengar itu sudah sebuah kerugian bener sekali jadi kenapa saya ada disini saya untuk dengan tujuan ya dengan tujuan supaya memperbaiki nama baik Torian lagi dari wisatawan lainnya terutama wisatawan luar Lombok iya 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 biar mereka tidak takut melewati jalur Torian ini iya tapi bagusnya juga dengan adanya ini kan dan di speak up disini wisatawan luar juga jadi lebih aware kalau lewat situ juga jadi bersiap misalnya karena jalurnya juga lebih menantang gitu jadi lebih persiapkan diri gitu-gitul lah ya itu positifnya seperti itu cuman tidak bisa dipungkiri kayak tadi ada yang akhirnya tidak jadi mendaki lewat situ dan lain sebagainya juga sangat disayangkan ya pada akhirnya sekarang seperti apa tidak ada masalahnya belum karena aku lihat di Instagram rame di Facebook rame gitu di grup-grup dan orang-orang yang ya suhu-suhu pendakian itulah pada speak up semua gitu dan aku sebagai orang yang tidak ada disitu dan akhirnya membaca itu wah ini kok jadi besar ya gitu dan membaca statement-statement orang itu memang kalau kita melihat secara netral ya dari orang yang tidak ada disitu bisa dibilang ini kalau dibilang di mana-mana tetap ada ya ada seperti itu ya kemudian kalau kita lihat dari keselamatan secara kecelobohan lain sebagainya juga iya juga gitu karena gak mungkin TNGR akan mengumumkan bahwa jalur ini goit jalur ini banyak ininya simbit segala macam itu kan gak mungkin juga dan aku melihat juga untuk bangsi mungkin ini adalah sebuah pengalaman spiritualnya dia mungkin ya taruh lah itu yang dia alami benar gitu tapi saya rasa tidak bijak juga kalau sampai harus menyalahkan orang lain seperti itu kalau sampai harus di up di sosial media karena memang tidak semua orang gitu maksudnya bisa langsung percaya begitu aja tentang apalagi hal-hal baik yang mengganggu kita itu hantu didorong didorong oleh sosok hantu cantik gitu cantik cantik dan itu yang akhirnya jadi jadi ramai di sosial media orang-orang itu jadi pihak yang tidak setuju jadi lucon gitu itu seru juga sih bacanya ada pihak juga yang memang bilang oh memang disitu begini tapi dari kronologi yang kita baca dari sebuah portal berita juga yang mewancarai korban disitu dituliskan bahwa korban itu sedang duduk beristirahat dan tiba-tiba ada sosok yang datang mendorong dia akhirnya jatuh seperti itu sementara disaksi yang lain mengatakan bahwa si korban ini jam berapa sih itu udah mau maghrib ya 17.30an ya udah mau maghrib dia naik ke bukit katanya gitu naik nah jalan lah naik untuk bikin konten lah gitu akhirnya disitu tergelincir dan lain sebagainya akhirnya jatuh nah itu yang menjadi perbedaan pendapat disitu apakah yang mana yang benar gitu kita juga saya juga enggak enggak tahu ya yang mana yang benar tapi kalau misalnya nih yang jadi penyebab jatuhnya itu adalah karena ambil video dan segala macam ya itu sih kalau aku menurut aku memang karena kurang hati-hati sih akhirnya jadi jatuh seperti itu bukan menurut sendiri ya menurut semuanya oh gitu itu memang sudah harus nah dari Nengmaya sendiri kira-kira kronologi yang benar itu seperti apa menurut kan pasti Nengmaya punya komunikasi dong sama orang-orang yang disitu gitu ya jadi kita sebenarnya tidak tahu kronologi yang sebenarnya seperti apa iya karena kalian tidak disitu dengan pengakuan korban yang katanya sedang beristirahat terus ada lagi pengakuannya sedang berdiri di sebelah kiri jadi pengakuan sama dari pengakuan korban iya iya jadi ada dua ada dua berita yang disini berbeda berbeda yang pertama korban sedang istirahat yang kedua korban sedang berdiri di atas tangga-tangga ada bukit di atas tangga-tangga itu tapi bukan disitu yang kita maksud itu yang sebenarnya bukan disitu di atas bukit tangga-tangga jalur turunnya pendakian ini jadi ada dua yang sudah berbeda disini itu yang kami keganjalan dari satu orang pengakuan berbeda dengan pengakuan yang berbeda pokoknya nah setelah itu kami ganjal dong yaudah kita tanya nih salah satu temen yang 10 orang yang 9 orang ini kita tanya telpon sana-sini telpon sana-sini akhirnya ada salah satu orang yang kami telpon waktu itu malam itu itu pun ya kami telpon terus menanyakan kronologi kronologinya seperti apa terus saksinya ini bilang gini iya memang saya benar ada tepat saya jadi saksi di sana maksudnya saya ada tepat di lokasi dia bilang kayak giliran jadi memang saya yang berbicara seperti ini atas dasar memang dari saksinya iya iya karena mungkin dia melihat juga ini sudah gak benar nih nah dengan pengakuan saksi bilang tapi jangan kasih tau si identitasnya dia mau enak dan dia bilang sama saya cukup mbak aja yang tau ya dia bilang kayak gitu mbak saya mbak aja yang tau orangnya kalau saksinya kita udah tau jadi saksinya bilang maksudnya kesaksiannya saksinya bilang gini seperti saya mbak saya mau bicara yang sebenarnya tapi mbaknya jangan ngasih tau siapa-siapa kalau ini saya kalau ini enggak kalau ini kalau cerita yang sebenarnya ke publik gitu jadi dia gak mau cerita karena kan apa namanya informasinya udah beda sedangkan realnya beda jadi dia gak mau cerita realnya ini di publik sebenarnya karena yang tersebar itu udah seperti itu yang udah salah itu iya iya oh mbak jadi yang sebenarnya udah sembunyiin aja sebenarnya kita juga bisa menyembunyikan ya tetapi gara-gara kita gak terima juga karena nama kita jelek akhirnya akhirnya pada akhirnya kan jadi pembohongan publik pembohongan publik gitu akhirnya saya nanya sama si Iraksi ini iya gak apa-apa aja coba tapi tolong apa namanya tolong ceritain kronologi yang sebenarnya seperti apa oke akhirnya diceritain seperti yang tadi itu yang tadi sudah baca kan iya iya nah dia bilang kayak gini korban Ibang Ji ini sedang naik di atas bukit untuk foto untuk ambil foto ambil foto dari angle tertentu berbeda lah gitu dari angle yang berbeda gitu nah habis itu tiba-tiba dia jatuh tepat di bawah eh tepat di belakang saya dia bilang kayak gitu oke tiba-tiba jadi entah jatuhnya karena apa itu saksi memang tidak tahu iya yang gila waktu itu korban ini naik ke atas dikit untuk nyari angle iya sedang bukit ini tidak ada jalur untuk jalan kesana gitu jadi memang dalam keadaan after hujan itu sudah sangat licin ya licin dan dan sudah sore sudah sore gitu sudah maju harusnya sudah buru-buru pulang sudah harus buru-buru pulang iya 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 itu kalau apa namanya kalau dilihat dari waktu 4 hari itu harusnya sudah ada di bawah sudah di bawah karena kalau lewat dari situ sudah di blacklist nanti harus bisa ngajar waktu iya 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 dan artinya kan tidak ada hubungannya sama kalian sama sekali ya iya ada menurut kalian ya tapi menurut mereka bahwa dari pengakuan mereka bahwa penghuni tempat itu meminta kalian harus ada di situ gitu iya jadi kalau memang seperti itu ini kan menurut mereka kan artinya kan sudah melanggar nih ceritanya kenapa kalian sudah dicegat saja di hutan atau di mana gitu sama penghuninya kalau adekan saya kami berempat yang salah otomatis aku yang kena dong iya iya otomatis karena kena tulangnya kita yang kena tulangnya karena kita yang berbuat salah kita yang bertanggung jawab juga iya iya kalau adekan kita yang atau mungkin abang ini sudah di di apa nobatkan sebagai oh kamu ketua remuan kamu yang di luar ya saya menceritakan ini sebenarnya di luar dari hal mistis saya maunya ya iya iya di luar dari hal mistis selebihnya hal mistis itu tergantung kepercayaan yang pribadi masing-masing betul betul makanya saya bilang kan mungkin ini perjalanan spiritualnya dia kalau memang dia mengalami seperti itu gitu tanpa harusnya tanpa perlu menyalahkan orang lain seperti itu iya benar banget itu sih poinnya iya kita tidak mengapa menolak ya kita tidak denial bahwa disitu memang mistis emang ada tapi kita tidak perlu mendiskreditkan orang lain gitu supaya karena kan orang lain juga pasti gak terima dong dan akhirnya jadi besar seperti itu iya gitu oke dan yang saya benar-benar percaya kan kalau di gunung itu emang sering terjadi hal mistis atau pernah punya pengalaman pernah punya pengalaman malam di tengah di tengah hutan torayan dan dalam keadaan datang bulan juga waktu itu iya 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 jadi emang makanya untuk ini yang kedua kalinya jadinya kan jadinya saya harus bisa bagaimanapun saya gak mau di tengah hutan malam karena sudah pernah ngalamin pernah ngalamin bukan saya juga tapi temen yang kena gitu oke jadi memang saya untuk menghindari dan di hutan yang sama di hutan yang sama makanya malam itu mau tidak mau harus cepat sampai di bawah supaya tidak kemalaman di hutan torayan itu oke masuk akal masuk akal karena memang sudah pengalaman takutnya bukan saya yang kena tapi temen saya itu yang saya kena itu itu yang saya takutkan gitu oke terakhir nih sekarang Neng Maya kira-kira apa yang mau disampaikan pertama kepada teman-teman pendaki kedua kepada timnya ini sih bang ini yang menjadi korban jadi kalau untuk ke tim korban dulu deh kalau tim korban ya sebenarnya saya gak mau speak up tinggi sama tim korban ya maunya mereka tuh seperti apa gitu kalau ada yang mau disampaikan tuh kayak gimana gitu di luar dari kronologi di luar dari kronologi saya meminta untuk tim yang menyalahkan kami untuk mengklarifikasi di sosial media juga meminta maaf apa ya bukan meminta maaf sih cuman mengklarifikasi atas pernyataan yang mereka buat itu adalah salah bahwa kalian tidak salah gitu bahwa kita tidak salah dan tidak seenaknya meninggalkan si korban ya karena tadi udah diceritakan ya udah diceritakan gitu nah untuk yang kedua apa namanya untuk pendaki lainnya untuk yang pendaki lainnya supaya tidak terlalu apa namanya tidak terlalu kemalangan di hutan torian aja sih dan tidak usah terpengaruh mungkin ya sama ini tidak terpengaruh sama cerita-cerita seperti itu gitu nah kalau bisa dari danau itu memang harus lebih awal pulangnya biar agar biar tidak kemalangan di hutan torian itu aja sih bagusnya juga kalau lebih awal dari danau juga dapat yang bagus di air terjun juga oke benar-benar itu aja ya oke jadi oke saya berani disini saya berada disini itu karena supaya kita meluruskan bahwa jalur torian itu semuanya akan aman jadi untuk wisatawan luar jangan takut untuk melewati jalur torian gitu aja sih ya karena memang jalur torian itu indah banget sih dan jalur-jalur yang indah itu pasti punya tantangan ya benar kalau yang ringan-ringan ya paling hadiahnya piring cantik oke terima kasih banyak kalau berada di kita seru sekali disini teman-teman saya tidak berpihak kemanapun tapi saya sebagai apa mewakili netizen dengan pertanyaan-pertanyaannya yang seperti sudah saya sampaikan tadi dan setelah ini juga kita akan ada podcast dengan pihak dari korban juga kita sudah komunikasi dan mereka sudah siap untuk ngobrol bersama kita dan menceritakan seperti apa pengalamannya di waktu itu seperti itu oke terima kasih Neng Maya sudah mampir disini sudah bercerita disini seru sekali ceritanya kita jadi punya gambaran jalur torian itu seperti apa kemudian durasi-durasi segala macam tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus dan kita jadi punya gambaran nih kalau mau ke sana bersiapnya seperti apa itu yang kita betulkan oke teman-teman terima kasih sudah menonton video kita kali ini seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video ini ke teman kamu supaya lebih banyak orang yang menyimak mendengarkan dan akhirnya paham oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati